KABUT ASAP KABUT ASAP Sementara itu, Koordinator Satgas Karhutlah Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan pihaknya menyediakan 4.000 lembar masker, dengan harapan mampu menekan angka serangan infeksi saluran pernafasan atas yang terus meningkat. Dengan meningkatnya kasus ispa di tengah kualitas udara tidak sehat, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengonsumsi lebih banyak air putih dan berperilaku hidup sehat. Hari ini kita membagikan sekitar 4.000 masker di beberapa titik lokasi yang dilakukan oleh tim Tadgas Kota Palangkaraya, yaitu di titik di Lampu Merah Raja Wali, di Jalan Garuda, dan di Hiu Putih. Kenapa Pak ini dibagi? Ya ini karena memang kondisi cuaca kita, kualitas udara juga sudah semakin memburuk, jadi kita berupaya mengedukasi masyarakat supaya apabila berada di luar rumah untuk menggunakan masker. Seperti beberapa hari yang lalu, ada beberapa titik api yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, dan dari data kita ada sekitar 14 titik api yang sampai hari ini masih sebagian belum tertangani karena memang di samping kondisinya juga berjauh dan sumber air juga susah. Kendala utama untuk memadamkan karhutlah di Palangkaraya adalah terbatasnya sumber air, serta jauhnya titik api sehingga sulit dijangkau jalur darat. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.